Ilham Aydel memutuskan pindah agama dari Kristen ke Islam pada tahun 1999. Setelah jadi mu'alaf, Ilham menjadi religius dengan aktif sebagai remaja masjid. Namun Ilham dihadapi dengan sebuah pertanyaan yang membuatnya sadar. Ilham Aydel alias Ilham Baso menceritakan bagaimana pertanyaan temannya soal Tuhan Yesus yang telah menyadarkannya. Ilham telah termenung dengan pertanyaan tersebut, menangis mendengar pertanyaan soal Tuhan Yesus. Ilham Aydel mengaku salah dan memutuskan kembali ke agama Kristen. Bermula dari salah satu temannya yang bertanya kepada Ilham Aydel soal kelahiran Yesus. Sang teman bingung mengapa Yesus terlahir di kandang domba, padahal dirinya seorang Tuhan. Mendapati pertanyaan itu, Ilham menyatakan Rokudus sedang bekerja padanya. Hingga satu titik, Rokudus bekerja, dan itu bekerja waktu aku pergi sholat taraweh. Ilham Aydel seolah tersadar dengan pernyataan itu. Ia pun pulang ke rumah dan mengingat perkataan ayahnya, yang seorang pendeta untuk tidak pernah kehilangan Yesus Kristus. Sepanjang jalan saya menangis, Papa saya pernah bilang, kamu tidak apa-apa kehilangan segalanya, tapi jangan pernah kehilangan Tuhan Yesus. Saya terengat lagi perkataan Papa saya, percuma kamu naik mobil, percuma punya segalanya, tapi kehilangan Tuhan Yesus, kehilangan Juru Selamat. Ungkap Ilham Aydel Sesampainya di rumah, Ilham Aydel minta maaf kepada ayahnya sekaligus mengakui dosa-dosanya, karena sempat menyangkal Tuhan Yesus hingga pindah agama. Ayahnya yang berprofesi sebagai pendeta memaafkan Ilham. Ayahnya juga memberikan sebuah nasihat agar belajar dari kesalahan tersebut. Dari situ, Ilham Aydel memutuskan kembali ke agama Kristen, yang mengaku hancur mempermainkan Yesus Kristus selama lima tahun karena pindah agama. Saya merasa dihujani meteor, perasaan hancur, selama lima tahun saya permainkan Tuhan. Di titik itulah, saya mau serius ikut Tuhan, dan kembali ke Tuhan. Cari gereja yang ada komunitasnya, disitu saya dibaptis, lalu saya ikut Indonesian Aydel. Terima kasih telah menonton!